Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan operasional kepada 85 pondok pesantren, di mana setiap pondok pesantren menerima sebesar 25 juta rupiah. Bantuan tahap dua tersebut diserahkan langsung Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Bantuan operasional yang diberikan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan agama, serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pondok pesantren. Wali Kota Bandar Lampung berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kalau yang untuk biasiswa, bisa ambil dari pesantren-pesantren, sekolah umum, melalui kecamatan. Jadi kecamatan nanti yang mencari tahu, anak-anak yang berpresentasi, ini seribu kita siapkan. Jadi seribu ini gabungan antara pesantren dengan umum. SMA ya bunya berarti ya? Iya, yang umum ini SMA, SMK. Dan juga ada juga pilih yang memasuk SMK, SMA. Ini ada juga seribu anak kita siapkan. Karena kita kan pilih SMA-SMA nggak ada. Jadi kita ambil kebijusan dan adakan biasiswa. Untuk bantuan kontes ini, ini program kita ke depan. Insya Allah. Makanya tadi kan Bunda minta doanya. Bunda minta doanya, mudah-mudahan. Ya kalau ke depan ada cipu kita banyak, kan bisa dipanamah. Karena kita juga harapan kompak, bersatu. Beda tadi NKR-nya, usah ada yang dihatikan. SMA ini kan 80. SMA ini total dicatat langsung. Sebenarnya ada berapa? Kan gini. Memang kalau pesantren itu adalah 5. Tapi kalau parti asuman, tidak parti asuman selanjutnya. Kayak Bu Sainah itu memang sudah kita bantu terus. Alang-alang, Udita. Dan yang lain-lain, parti asuman di tempat itu, kita bantu terus di sistem. Esok. Sudah, sudah dipanam. Sudah, hari ini. Kemarin sama hari ini, Jawa Tungkas. Di Januari. Januari sepuluh ke depan. Kan kalau yang namanya kita di awal tahun itu memang kan proses memang yang terlalu lama. Karena semuanya harus berapa lagi, tidak mencari segala-segur. Nah, Alhamdulillah semua sudah kelar, sudah program, sudah bisa jalan nih. Insya Allah, kalau nggak Februari, pertengahan awal Maret, semuanya program. Jalan-jalan semua bisa terlalu. Pemkot Bandar Lampung juga akan kembali memberikan bantuan pada hari-hari besar Islam dan bantuan rehabilitasi masjid. Selain itu, pada tahun ajaran 2023, Pemkot Bandar Lampung menyiapkan seribu beasiswa bagi anak-anak berprestasi di Bandar Lampung. Beasiswa ini bukan hanya untuk sekolah-sekolah umum tetapi juga untuk sekolah agama dan pesantren. Terdapat juga beasiswa biling bagi pelajar yang akan melanjutkan janjang sekolah menengah atas atau SMK. Beasiswa ini untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Jadi tahap pertama di bulan April, kemarin di bulan Desember, kemarin diserahkan hari ini. Dan itu langsung masuk ke rekening, langsung masuk ke rekening. Ada yang, lewat jadah susu ya, kemarin langsung masuk ke rekening. Enggak, sebenarnya dalam satu tahun itu dapatnya 50, cuman kita bagi dua kali pembeliannya aja. Jadi, ya itu aja. Bantuan tersebut disambut gembira pimpinan pondok pesantren. Kami seluruh pondok pesantren, Masa Kota Barang Lampung, banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eva, sebagai Ibu Ibu Patah, yang Alhamdulillah telah memberikan bantuan tahap kedua. Karena dengan perubahan tahap kedua ini, bisa memberikan kemudahan untuk dana operasional pondok pesantren. Sekaligus, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tahap kedua ini sangat membantu untuk personal pondok pesantren kami. Dan mudah-mudahan berguna, Ibu Ibu Patah Barang Lampung, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melebaran dan kebaikan di Kota Barang Lampung. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Agus Yadi, pimpinan pondok pesantren Al-Karmobatinia, Kalir Bersada, Tanjung Kera Pusat. Kenapa peruntukan bantuannya, kenapa tidak dikontokkan? Kalau peruntukan untuk dana operasional, jadi misalkan pembelian beras, terus dana operasional seperti pembelian listrik, terus apa namanya bayaran bisa juga, bayaran untuk para guru-guru bantu yang ada di pondok pesantren, jadi dengan bantuan yang tahap pertama, dengan tahap kedua ini, sangat benar-benar membantu pada para pimpinan pondok pesantren. Karena ini adalah salah satu dukungan untuk seluruh pondok pesantren. Karena jujur saja, karena para kiai, para usaha pimpinan pondok pesantren ini, bisa dikatakan kita gajinya gaib. Artinya tidak punya gaji. Nah makanya dengan dukungan tahap pertama, dukungan tahap kedua ini, Alhamdulillah bisa membantu seluruh pimpinan pondok pesantren. Itu saja, terima kasih. Apa lagi? Pak, ini dapatnya per apa, Pak? Dapatnya per luarnya, Pak? Per tahun ke, per setengah tahun? Kalau dulu, dua tahun sekali. Dua tahun sekali? Iya, karena mungkin Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Dari Bandar Lampung, Cica Lestari, Monologis TV Dari Bandar Lampung, Cica Lestari, Monologis TV Dari Bandar Lampung, Cica Lestari, Monologis TV